Halo semua, di video kali ini saya akan mereview Kia Sportech tipe LX tahun 2013, automatic. Ini adalah varian terendah di Kia Sportech, yang menengah EX, yang paling tertinggi platinum. Lumayan banyak perbedaannya, dibanding tipe EX, ininya nggak chrome, warna silver, gloss. Cuma lampunya sudah menggunakan lensa, projector, ada LED di sini, DRL. Tapi nggak model titik-titik seperti platinum dan EX, ini modelnya buram, kurang terang. Di bawahnya ada fog lamp, ininya juga nggak chrome, silver. Mari kita lihat ruang mesin. Mesinnya sendiri 2000 cc, dual CVVT DOHC 16 valve, dengan tenaga 166 hp, dan torsi 20,1 kgm, itu ada sensor ABS-nya. Ruang mesinnya juga sudah dicat, sama dengan warna bodi, ada beredam. Kita lihat profil bannya. Bannya sendiri menggunakan ban Bridgestone Dweller, dengan profil ban 235-60 R18. Ini ada, ini satu lagi perbedaannya. Lampusannya di fender, kalau tipe EX dan tipe platinum di sini. Lisp kacanya juga tidak chrome, seperti tipe di atasnya. Ininya juga nggak chrome, hitam. Handle juga sewarna bodi, nggak chrome. Desain peleknya juga berbeda. Tapi, yang belakang sudah menggunakan cakram. Kita lihat bagian belakangnya. Nah, untuk tipe ini belum terdapat spoiler di belakangnya, sama aruf rail. Masih polos. Cuma ada sensor parkir, belum ada kamera mundur. Ini kunci, kuncinya sudah hancur, tombol-tombolnya. Model kacanya sendiri yang unik nih. Banyak lekukan. Ada lekukannya. Ini model load trimnya, plastik semua. Nggak ada fabricnya di sini, di tipe di atasnya. Seperti tipe di atasnya. Ininya warna silver. Handle-nya. Cuma ada autodown, belum auto-up. Window lock, central lock. Pengaturan spion. Spionnya belum bisa dilipat secara elektrik. Masih manual. Cuma penyetelannya sudah elektrik. Bawah ada speaker. Cup holder dengan door pocket. Di sini tuas pembuka cup mesin. Tuas pembuka tutup tanki. Kursinya masih manual, belum elektrik. Nah, ini tampilan dalam kias portek tipe EX. LX. Kita nyalakan dulu. Belum pakai tombol engine start-stop, seperti tipe platinum. Ini head unit-nya belum ada bluetooth. Cuma ada bisa CD saja. MP3. Model AC-nya juga belum digital, seperti tipe platinum. Masih tekan pakai tombol-tombol biasa. Cuma pengaturan untuk semburan AC-nya lengkap. Dan ada pemanas. Ada power outlet, dua buah di sini. Dengan USB dan tombol AUX. Di sini juga ada cup holder. Pegangan juga nih. Adem tangannya sendiri. Modelnya seperti ini. Persneling-nya. Untuk tipe ini cuma ada satu airbag. Cuma ada di setir. Di bagian penumpangnya belum ada airbag. Sini ada lampu baca. Sun visor. Belum ada lampunya. Lacing-nya sendiri. Soft opening, tapi tak ada lampu. Seperti tipe di atasnya. Seatball-nya sudah bisa diatur ketinggiannya. Hand grip-nya model retrek. Ada Twitter di pintu. Tengah-tengah di sini ada jam digital. Kilometernya sendiri sudah 81.580. Sudah banyak ya. Sudah capek ini mobil. Ini ada cuma ada trip A, trip B. Suhu di luar. Cuma ada tiga itu aja. Tampilan speedometer juga sederhana. Di setirnya juga ada tombol-tombol. Volume. Mode. Tombol mode. Kipas kacanya sudah intermittent. Pengaturan fog lampnya juga ada. Walaupun ini varian terendah. Tapi dikasih fog lamp. Kita coba setirnya. Cuma bisa tail steering. Belum teleskopik. Joknya sendiri bahannya bahan fabric. Ini sudah gampang kotor. Ini sudah kotor juga. Di sini ada amres. Bahannya kulit. Penyimpanannya lumayan dalam nih. Ada koin juga. Lanjut ke baris kedua. Di baris kedua. Sama seperti di depan. Plastik semua. Ada cup holder dan speaker. Ini mobil lumayan lega ya. Tadi posisi duduk saya. Masih ada space empat jari. Ini plastik bahannya. Ini juga plastik. Tidak ada AC di sini. Tampilan kaca sampingnya. Kecil. Ini bentuk desain dashboardnya. Simple, sederhana, bagus sih. Lantainya sendiri ada sedikit tonjolan ya. Tidak rata. Oh iya, di sini juga ada jaring nih penyimpanan laci. Di situ juga ada. Lampusannya dibemper di bawah. Bagasinya sendiri luas. Bisa memuat banyak. Besar. Masih bisa dilipat ke depan bagasinya. Ini ada tuas pelipatnya 60-40. Ini yang 60. Yang ini yang 40. Jadi lebih luas. Ban serapnya di sini. Ban serapnya sendiri ukurannya full size ya. Sama seperti di luar. Ada dongkrak. Dan toolkit. Di sini juga ada laci. Ada power outlet juga di sini 12 volt. Sensor parkirnya ada 4 buah. Ada defogger juga di belakang. Harganya sendiri untuk di Batam 284.400.000 tahun 2013. Sensor parkirnya masih dilipat manual tadi. Mobil ini juga belum ada bluetooth-nya. Oke. Sekian review dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like.